Intro Saya berada di depan Martin Luther King Junior Memorial untuk menggali kisah inspirasi dari tokoh hak asasi manusia ini. Martin Luther adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Amerika dan juga sejarah anti kekerasan di dunia ini. Dia seorang yang cinta damai dan martir bagi banyak pergerakan anti kekerasan di bumi ini. Satu dekade setengah setelah kematiannya karena dia dibunuh pada tahun 1968 maka pemerintah Amerika menetapkan satu hari libur nasional untuk menghormatinya yaitu hari Martin Luther King. King dari Alabama sebenarnya seorang pendeta namun ia lebih dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia. 1963 beliau memimpin demonstrasi pemboikatan bus di Birmingham mendapat sambutan luas bahkan ke kota-kota yang lain dan karenanya maka Martin Luther King dipenjara di penjara Birmingham. Dari penjara dia menulis sebuah surat atau buku yang judulnya surat dari penjara Birmingham yang intinya adalah beliau merasa mendapat panggilan untuk menyuarakan suara kenabiannya untuk menentang diskriminasi rasial yang masih terjadi pada zamannya. Tahun 1963 Martin Luther King mendapat hadiah gelar Nobel Perdamaian. Kebesaran King karena dia bukan hanya memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam sesuai warna kulitnya, tapi dia memperjuangkan hak setiap suku bangsa. Bahkan dia juga sangat giat menentang perang Vietnam. Pidatonya yang terkenal ketika beliau berpidato pada 28 Agustus 63 di Washington DC ini kita tahu pidatonya terkenal karena judulnya My Dream. Dia punya impian. Dia bermimpi Amerika yang aman, tenang, bagi semua suku. Dia bermimpi mengenai negara modern dan bermimpi mengenai hak asasi. Dia bermimpi bahwa setiap pribadi di bumi ini punya hak untuk memiliki keyakinan dan menjalankan keyakinan tadi sebebas-bebasnya. Setiap pribadi punya hak untuk hidup dengan tenang di dalam kesederajatan dan kesamaan apapun warna kulit dan agamanya di sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. I have a dream. Saya punya mimpi. Mimpi itulah yang mengobarkan keberanian Martin Luther untuk memperjuangkannya bagi setiap kaum. Martin Luther King, ia ditembak mati pada 4 April 1968. Ia mati sebagai martir sejak kematiannya. Maka hari-hari setelah itu di seluruh Amerika, di berbagai kota, orang bangkit untuk melakukan aksi memperjuangkan hak asasi. Karena itu Martin Luther King dianggap sebagai pahlawan hak asasi. Dan baik hidupnya maupun kematiannya, ia memberi dampak pada perjuangan hak asasi manusia. Martin Luther sadar akan panggilannya bahwa hidup ini harus berdampak melintasi suku ras agama dan memperjuangkannya habis-habisan tanpa kekerasan. Karena itu ada yang menyebutnya bahwa Martin Luther ini seperti mahat magandinya Amerika. Nah, beberapa abad yang lalu mungkin efektif untuk mengajarkan atau menyebarkan ideologi agama sistem dengan kekerasan, dengan pedang, atau dengan perang. Tapi hari-hari ini mestinya filosofi perjuangan tanpa kekerasan seperti yang dilakukan oleh Martin Luther harusnya menjadi gaya hari-hari ini. Karena ada semacam fenomena di muka bumi, penelitian melaporkan bahwa dimanapun di muka bumi ini yang namanya kelompok-kelompok radikal mulai ditinggalkan pengikutnya dan jumlahnya semakin menyusut dibandingkan kelompok-kelompok moderat. Apa artinya? Artinya di muka bumi ini di mana-mana manusia, apapun suku, agama, dan bangsanya mereka merindukan bumi yang damai. Perjuangan-perjuangan tanpa kekerasan yang justru membuat simpati bagi orang-orang di luar kelompok tersebut. Tapi perjuangan-perjuangan dengan kekerasan justru membuat kelompok abangan dari kelompok tersebut meninggalkan kelompoknya dan berpindah pada kelompok lain. Karena itu mari kita terinspirasi oleh hal ini untuk melakukan perjuangan tanpa kekerasan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari depan monumen Martin Luther King di Washington DC, Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!